Saat ini kita semua akan melewati pergantian tahun dan juga perayaan Natal untuk umat Kristiani. Namun, ancaman COVID-19 masih berlangsung. Oleh karenanya, kita semua harus mampu beradaptasi dalam menghadapi ancaman COVID-19, yakni patuh dalam menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan dilarang berkerumun, serta mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Di waktu yang lalu, kita bisa melewati pergantian tahun berkumpul bersama keluarga dan handai tolan serta melakukan perayaan. Maka tahun ini kita semua harus menahan diri untuk tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan. Kita juga harus mengikuti peringatan dari BMKG, yaitu cuaca ekstrim, sampai dengan awal tahun 2021. Saya mengajak kita semua untuk menikmati liburan yang aman dan nyaman dengan memilih di rumah saja. Selamat merayakan Natal tahun 2020 bagi umat Kristiani, dan selamat tahun baru 2021 untuk seluruh rakyat Indonesia. Salam tangguh, salam kemanusiaan, merdeka!